Halo bosku, kalian apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi di sini, dan hari ini saya akan ngebahas satu handphone yang cukup menarik. Dan mungkin kalian udah tau, karena video ini juga akan muncul setelah launchingnya resmi. Jadi ini adalah OPPO Reno6 5G, dan mungkin kalian juga udah nonton launchingnya secara langsung di channelnya si OPPO. Ya, saya juga nontonin tuh. Jadi kita ketemu di situ mungkin ya. Dan hari ini, saya tuh mau ngebantu kalian untuk memutuskan apakah handphone ini cocok untuk kalian beli atau nggak. Dan seperti biasa, saya akan mulai ngebahas dari desainnya dulu ya. Kalau bagian ini, desain dari Reno6 5G ini tuh beda ya dengan desain dari Reno6 yang versi 4G. Reno6 5G ini punya desain retro yang ngotak gitu. HP ini juga terasa tipis banget di tangan, dan walaupun ngotak-ngotak gini, tentu aja nggak tajem ya bosku. Warna yang kita pegang hari ini tuh adalah hitam berbintang atau stellar black. Tapi buat kalian yang nggak suka gelap-gelap, juga ada yang varian warna aurora. Jadi buat kalian yang lebih suka colorful, bisa ambil yang varian itu aja. Saat awal pegang sih, sebenernya saya merasa kalau warnanya ini biasa banget ya. Tapi setelah dilihat makin lama, kok makin bagus aja? Hitamnya ini nggak polos, tapi ada corak-corak pasir yang seperti glitter gitu. Saat ditaruh di meja, kelihatan simple, dan untuk warna hitam ini tuh kerasa cowok banget. Dan kalau dilihat-lihat lagi, modul kameranya ini nggak terlalu tebel ya bosku. Ditaruh meja juga nggak terlalu wiggle. Untuk desain bagian belakang ini cakep banget sih, karena tangan saya ini juga cepet keringat, dan biasanya handphone saya tuh cepet degil. Tapi dengan teknologi Reno Glow yang ada di Reno6 5G ini, jadi udah nggak ada lagi deh yang kayak gitu. HP ini lebih eye-catching ya dengan desain ngotak-ngotak kayak gini. Selama ini setiap saya keluar untuk ngambil sampel foto untuk video ini, banyak banget orang yang kayak ngelirik-ngelirik. Mereka tuh seperti penasaran, ini handphone apa? Ya memang sih, belum ada yang langsung nyamperin untuk nanya itu handphone apa. Tapi saya tahu dari wajah mereka tuh, mereka lagi penasaran. Untuk bagian desain belakang, menurut saya, OPPO Reno6 5G ini tuh hit the spot untuk tahun 2021. Desain ngotak-ngotak kayak gini di sebuah HP Android tuh masih fresh ya kan? Pemilihan warna dan finishing menurut saya juga pas banget. Tapi ini tentu aja kembali lagi ke preferensi masing-masing. Contohnya, biasanya saya pakein case ke handphone saya karena saya tuh merasa handphonenya licin. Tapi ada juga beberapa orang yang merasa pakein case ini supaya handphonenya lebih aman. Ya, secara beli handphone tuh memang nggak murah. Dan di sini, menurut saya kalau kalian mencari kegantengan, ya case-nya nggak usah dipasang aja. Handphone ini bagus banget kalau nggak dipakein case. Ya, dipakein case juga masih oke sih. Jadi, terserah kalian. Untuk bagian depannya sendiri, nggak banyak yang bisa dibahas. Handphone ini pake panel AMOLED dengan refresh rate 90Hz, dengan resolusi Full HD+, dan satu kamera pancol di bagian kiri atas. Layarnya sendiri punya kualitas yang udah terjamin ya. Seperti bos-bosku tau, panel AMOLED punya kualitas yang bagus. Ketajaman yang tinggi dan enak banget dipake untuk nikmati konten ataupun produktivitas. Apalagi buat kalian bos-bosku yang kebanyakan yang HP. Sekarang kerjaan lebih banyak dikerjakan lewat smartphone ya kan? Menurut saya, pemilihan panel AMOLED ini udah sangat bagus karena kita juga dapet fitur in-display fingerprint yang akurasinya tuh mantep dan kecepatannya juga oke banget. Apalagi buat kalian yang suka nikmatin konten lewat YouTube, Netflix, dan platform yang lainnya lah. Panel AMOLED itu oke banget nih bosku. Untuk speakernya sendiri, yang bunyi tuh hanya di bagian bawah aja dan untuk kualitas suaranya seperti ini. Ini dengan volume paling gede ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kameranya nih bosku. Di sini saya mau bahas cukup panjang, jadi mungkin siapin cemilan dulu supaya kalian nggak terlalu bosen. Di sini kameranya cuma 3 aja ya, tapi powerful banget nih bosku. Di sini ada 64MP kamera utama, 8MP kamera ultrawide, dan 2MP kamera makro. Buat kalian yang mau ngambil foto dengan resolusi 64MP-nya, pastikan kalian aktifin dengan tekan tombol setting di bagian kanan atas, lalu aktifkan mode 64MP-nya ya. Untuk hasil foto yang ditangkap, kamera 64MP emang seharusnya udah kayak gini. Ketajaman yang ditangkap bagus, warna yang ditangkap nggak berlebihan, dan overall hasil foto yang ditangkap bisa banget langsung dipamerin ke sosial media tanpa diedit sama sekali. Kecuali kalau kalian mau hasil fotonya lebih dramatis ya, di sini bisa kalian langsung edit juga menggunakan AI Palette yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Tapi di sini saya akan bahas lagi nih. AI Palette ini fitur baru dari Oppo yang ada di seri Reno ini yang menurut saya sih paling sering saya pakai. Karena penggunanya ini simple banget, tapi hasilnya bisa bagus banget dan bebas banget untuk kita kreasikan. Di sini gampang banget nih. Kalau kalian kemana-mana dan kalian merasa scene-nya bagus, kalian tinggal jepret aja dan simpen di AI Palette kalian. Kalau kalian nemu foto yang cocok untuk pakai scene ini, kalian bisa langsung edit fotonya, dan pilih scene atau palette yang kalian mau, dan udah selesai. Fotonya udah teredit dan bisa langsung kalian simpen. Udah sesimpel itu aja. Dan kalau kalian merasa 64MP-nya masih kurang, yang sebenernya tuh nggak mungkin banget. Karena di sini hasil foto yang saya tangkap sebenernya udah oke banget. Tapi ya mungkin kalian merasa masih bisa lebih. Kalian di sini juga bisa pakai fitur Ultra Clear 108MP dengan mengaktifkan fitur Extra HD di bagian more atau selengkapnya. Terus untuk foto di bagian malam hari, kita tuh di sini dapet 2 mode ya. Di sini kita dapet mode malam biasa dan mode tripod. Dan dengan mode tripod ini, pastikan kalian punya tripod atau HP kalian nggak gerak sama sekali dalam waktu 30 detik. Makanya butuh tripod atau ya handphone kalian ditaruh di mana gitu supaya nggak gerak. Untuk mode malam, hasil foto yang ditangkap menurut saya udah cukup bagus. Tapi dengan mode tripod ini, bisa punya hasil yang lebih bagus lagi, tentu dengan harga yang harus dibayar. Yaitu nggak bisa bergerak selama 30 detik. Jadi kalian nggak bisa ambil foto secara spontan. Misalnya ada kejadian, terus kalian pengen ambil foto saat itu juga. Hasil fotonya tuh bakal kelihatan kacau banget dan ya nggak jelas jadinya. Cuma dengan gerakan yang sedikit aja. Untuk perbandingannya di sini, saya punya contoh foto malam biasa dan foto mode tripod. Jadi mungkin kalian bisa lihat ada perbedaan atau nggak. Dan di sini kayaknya kita perlu bahas kamera wide-nya yang kualitasnya tuh punya hasil di atas ekspektasi saya. Seperti yang kalian tahu, kamera wide pasti bakalan ada distorsi ya. Tapi pas saya samping-sampingin dengan kualitas kamera utamanya, ya memang sih nggak mungkin lebih bagus ataupun sama dengan hasil kamera utamanya. Tapi setelah disamping-sampingin, hasilnya tuh nggak beda jauh loh. Dan hasil kamera wide-nya ini juga terasa bagus banget kelihatan. Dan sekarang ke bagian videonya bosku. Di sini juga cukup panjang nih. Jadi ya minuman kalian tolong diminum sekarang ya. Fitur video yang ada di OPPO Reno6 ini tuh banyak banget dan semuanya bagus-bagus. Tapi sebelum kita bahas fiturnya, kualitas videonya mungkin seperti ini. Ini tanpa menggunakan fitur apa-apa ya. Oke bosku, jadi ini dia contoh hasil video dengan kamera belakang si OPPO Reno6 5G. Stabil kah? Gimana menurut kalian? Bagus hasilnya? Keren? Stabil sih menurut saya. Nah, mungkin cukup ya untuk video kamera belakangnya. Dan untuk fitur-fitur ada fitur terbaru seperti Bokeh Flair Portrait Video di mana kalian tuh bisa ngambil video dengan background dengan bokeh yang maksimal dan bisa punya efek bulat-bulat seperti pakai kamera profesional. Dan kalian juga bisa pakai fitur ini dengan kamera belakang ataupun kamera depannya. Jadi kalian tinggal milih aja. Untuk hasilnya, seperti ini. Ini contoh video dengan Bokeh Flair Portrait. Jadi kalian bisa lihat ada efek-efek kayak gini yang bikin video kalian bisa jadi lebih keren lagi. Keren ya? Oke bosku, jadi ini dia contoh Bokeh Flair Portrait dengan kamera depan. Dan gimana? Tuh, ada efek-efek kayak gini. Keren ya? Terus di sini juga ada fitur AI Highlight Video di mana dengan gabungan Night Mode dan HDR Live bisa ngambil video dengan kondisi cahaya yang gelap dan hasilnya bisa jadi lebih bagus lagi. Ini dia contohnya. Untuk AI Highlight Video ya hasilnya seperti ini bosku. Gimana? Bagus? Keren? Kalian suka? Gimana ini kalau gelap? Lampu atau cahaya hanya dari sana aja sedikit. Setelah itu, ada fitur Portrait Beautification Video yang bisa bikin video kalian terlihat lebih natural jadi perbedaan cahaya di muka dan leher jadi sedikit berkurang. Untuk AI Beautification-nya sendiri ya yang bikin cahaya kelihatan lebih natural dari sini dan sini supaya cahayanya tuh gak kelihatan berbeda. Jadi hasilnya seperti ini bosku. Gimana? Dan tentu aja fitur Dual View Video di mana kalian bisa pakai kamera depan dan belakangnya secara bersamaan. Jadi buat kalian yang sering bikin video vlog, di sini kalian udah bisa nampilin video dari kamera depan dan kamera belakangnya secara bersamaan tanpa perlu kalian edit lagi. Ini bagus banget ya kan? Nah, jadi buat kalian yang juga sering bikin video vlogging, kalian bisa banget bikin video kayak gini yang langsung kamera belakang dan kamera depannya berfungsi secara bersamaan jadi gak perlu di edit-edit lagi. Jadi videonya tuh kayak gini, langsung secara bersamaan tanpa delay juga di sini rasanya. Jadi hasilnya bisa langsung kalian lihat untuk kamera depannya dan kamera belakangnya secara bersamaan. Keren ya? Ini cocok banget buat kalian para vlogger nih. Fuh, cukup panjang juga ya bagian kameranya ini untuk foto dan video. Tapi mau gimana lagi, saya harus ngasih info juga ke kalian. Di sini ada fitur baru apa aja dan fitur bagus dan berguna apa aja yang bisa kalian pakai di handphone ini. Dan sekarang kita tentu aja langsung ke spesifikasinya. OPPO Reno6 5G ini pakai prosesor Mediatek Dimensity 900 dengan fabrikasi 6nm Bosku, Octa-Core 2.4GHz, dan GPU Mali-G68MC4. Punya RAM 8GB yang bisa diekspan dengan OSWAP hingga 13GB, yang punya cara juga cukup mudah. Kalian tinggal masuk ke pengaturan, lalu masuk ke tentang ponsel, dan tekan di bagian RAM-nya. Setelah itu, bakalan ada pilihan buat nambahin RAM sebanyak 2, 3, atau 5GB. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah penambahan RAM ini hanya bisa dilakukan kalau masih ada penyimpanan di handphone kalian. Jadi, kalau memori penyimpanan kalian udah penuh, penambahan RAM ini juga nggak bisa dilakukan Bosku. Selain itu, penambahan RAM ini kalau kalian pindahin dari 2 ke 3 atau ke 5, juga baru akan take effect atau berfungsi setelah handphonenya kalian restart. Untuk penyimpanannya sendiri, menurut saya handphone ini juga cukup lega, punya penyimpanan 128GB yang sayangnya nggak bisa kita tambahin lagi dengan microSD, karena slot yang disediain hanya bisa nampung 2 SIM nano aja. Nggak ada slot untuk microSD di sini. Nah, bicara soal performa, setelah saya tes dengan AnTuTu, skor dari Reno6 5G ini tuh gede banget nih Bosku. Handphone ini bisa menghasilkan angka Rp 420 ribu lebih, dan untuk handphone yang menggunakan prosesor baru, saya sebenarnya nggak expect angka seperti ini. Dimensity 900 ternyata ngasih angka yang gede banget, dan bukan hanya angka AnTuTu yang tinggi aja. Karena kalau dipakai untuk produktivitas, seperti misalnya ngetik-ngetik di Google Docs, handphone ini tuh enak banget. Untuk pindah-pindah dari aplikasi ke aplikasi yang lain juga, nggak ada lag yang terasa sama sekali, dan pokoknya selama saya pakai handphone ini, nggak pernah ada kendala yang saya rasain. Saya sampai kaget juga sih. Dan yang perlu saya bahas di sini, ya mengingat kita baru ngebahas Google Docs tadi, saya tuh awalnya, ya ngiranya ngetik di handphone ini bakal perlu membiasakan diri lagi, karena ya desainnya kan beda nih. Tapi setelah saya pakai, ternyata nggak tuh, saya langsung lancar ngetik-ngetik di Google Docs. Jadi ya harusnya oke lah ya. Dan mungkin kalau di sini kalian merasa RAM kalian udah terpakai semua, ya seharusnya sih 8GB itu nggak mungkin terpakai semua. Tapi ya kalau misalnya kalian udah merasa terpakai semua, kalian tentu aja bisa tambahin RAM kalian. Jadi ya harusnya untuk bagian RAM ini udah aman banget. Intinya untuk bagian produktivitas, saya nggak ada masalah sama sekali. Ngedit foto di sini lancar, dan untuk cut-cut video dan rendering juga terasa cepat. Jadi ini enak banget sih untuk saya. Dan untuk gamingnya sendiri, menurut saya handphone ini udah lancar banget. Ini kalian udah pasti tunggu-tunggu ya kan? Di sini untuk main PUBG dan Mobile Legends, sama sekali nggak ada masalah. Tapi untuk PUBG sendiri, menurut saya masih perlu ada optimalisasi untuk chipsetnya. Karena chipsetnya juga masih terhitung masih baru ya. Yang saya nggak expect di sini, Dimensity 900 ini surprisingly bagus banget loh. Prosesornya kenceng dan nggak terlalu panas. Untuk main Genshin Impact sendiri, kalian harusnya udah tahu kalau game ini tuh cukup demanding karena punya efek yang banyak. Tapi main Genshin Impact di handphone ini tuh sangat playable dan menurut saya bisa dibilang enak. Nggak ada frame drop yang terasa pas saya main dan handphonenya juga nggak terlalu panas. Ini yang penting sih. Dan meskipun saya main Genshin Impact agak lama, enaknya tuh nggak panas. Padahal biasanya pas kita cobain Genshin Impact tuh, pasti handphonenya bakal panas. Tapi di sini nggak jadi oke ya. Dan di sini juga ada fitur gaming nih, yang menurut saya pengoperasiannya juga cukup mudah. Dimana kita nggak perlu jadi gamer untuk mengoperasikan fitur game focus mode ini. Kalian cukup geser di bagian kiri atas. Di sini kita bisa buka aplikasi seperti WhatsApp, Messenger, dan Discord dalam bentuk jendela kecil. Kita juga bisa milih mode performa seperti mode game buat maksimalin performa gamenya. Mode rendah daya untuk ngehmat baterai dan mode seimbang. Bisa juga masuk ke mode fokus ke game yang bikin pengalaman gaming jadi lebih bebas gangguan. Bisa blokir notifikasi. Terus buat bos-bosku yang mau rekam gameplay kalian, bisa langsung lewat fitur ini juga. Di sini kita juga bisa ngatur sensitivitas layar sentuh handphone ini. Dan kalian juga bisa nampilin status sistem yang terdiri dari FPS, pemakaian GPU, dan CPU. Dan di sini ada yang baru nih. Ada filter game yang bisa ngubah tampilan gamenya. Kita punya 4 pilihan. Filter HDR, penglihatan malam, menerangi, dan film kuno. Yang misalnya kalian mau bikin gamenya lebih dramatis, nggak perlu kalian edit di software editing. Kalian bisa langsung ubah di sini. Seru ya? Dan kita sekarang masuk ke bagian baterainya nih bosku. Untuk di atas kertas menunya, baterai yang ada di handphone ini, nggak terlalu gede ya. Kapasitasnya cuma 4300 mAh aja. Tapi pemakaian di dunia nyatanya ternyata cukup hemat loh. Handphone ini bisa bertahan dari pagi sampai malam dengan pemakaian yang cukup intens. Seperti misalnya ngambil foto, video, nge-game, dan dipakai buat ngetik-ngetik di Google Docs. Saya pake handphone ini tuh bisa dari pagi sampai malam tanpa nge-charge sama sekali. Dan ini menurut saya udah cukup hemat sih. Tapi bukan hanya itu aja. Buat kalian yang pemakaiannya lebih intens daripada saya, dan mungkin pemakaian baterainya lebih cepat habis. Tapi kalian tetep butuh handphone yang menyala selama 24 jam. Handphone ini tuh mendukung SuperVOOC versi 2.0 dengan output maksimal 65 Watt. Gila gak tuh? Dan yang bikin kaget, waktu itu tuh saya pernah nyobain nge-charge handphone ini dengan kapasitas di bawah 20% dan saya tinggal unboxing. Ya kurang lebih 15-20 menit. Setelah saya selesai unboxing, saya kaget ngeliat baterainya udah 90% aja. Tapi disclaimer dikit, disini handphonenya gak saya apa-apain sama sekali ya. Ya saya tinggalin gitu aja. Tapi ini tuh cepet banget ya. Dan sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan saya tentang OPPO Reno6 5G ini ya. Dan menurut saya handphone ini tuh udah future proof banget. Ya karena saat kalian beli handphone ini sekarang, handphone ini tuh gak hanya bagus untuk sekarang aja, tapi mungkin akan tetep bagus sampai 2 atau 3 tahun ke depan. Mengingat handphone ini juga udah support 5G kan, yang walaupun sekarang belum bisa kita pakai secara luas, ya memang ada, tapi belum bisa dipakai secara luas. Tapi kan arahnya memang akan kesitu. Jadi pas kita semua udah bisa pakai 5G, handphone ini juga udah support. Jadi kalian gak perlu ganti handphone lagi. Dan bagian desainnya pun menurut saya akan hold up untuk 2-3 tahun ke depan. Dan disini menurut saya yang paling oke adalah handphone ini tuh all-rounder banget teman-teman. Kameranya bagus, layarnya oke, performanya bagus, udah 5G, dan... apalagi ya? Desainnya... ya... oke banget. Dan apakah saya menyarankan handphone ini untuk kalian beli? Ya tentu aja, ini bagus banget untuk kalian yang gak terlalu sering ganti-ganti handphone ya. Buat kalian yang beli handphone sekali untuk dipakai bertahun-tahun, ini adalah pilihan yang bagus banget. Karena handphone ini menurut saya udah ngasih kita beberapa fitur, spesifikasi, dan juga desain yang bisa bertahan sampai beberapa tahun ke depan. Untuk kualitas kameranya juga udah bagus banget di kelasnya. Apalagi RAM-nya kalau udah berkurang, bisa kalian tambahin. Jadi sampai 13GB. Jadi ya harusnya sampai disitu udah aman banget. Dan untuk harga yang ditawarkannya itu 7.999.000 rupiah, menurut saya it's a good deal sih. Jadi bisa banget untuk saya rekomendasikan. Jadi mungkin ya begitu aja kesimpulan saya atau pembahasan saya soal OPPO Reno6 Sohoji ini, semoga bisa membantu kalian yang ada di rumah dan bisa menyumpulkan untuk beli handphone ini atau enggak. Dan kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja-ajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman. karena bakal ngebantu saya banget. Dan kalau kalian gak suka dengan video ini, kalian tahu harus ngapain, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.